Halo rekan dan adik-adik semua Selamat berjumpa kembali bersama kami Channel Elektronika Teori Praktik Untuk yang telah subscribe kami ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe tolong di subscribe dahulu Agar kami lebih bersemangat lagi Untuk berbagi pengetahuan Khususnya di bidang elektronika Baik secara teori maupun praktiknya Video kali ini berdasarkan permintaan dari rekan kita Yaitu Gas & Boss Ada pun isi permintaannya sebagai berikut Bang tolong dong dibikini Bisa protect dan non-protect Maksudnya alat ini Oke terima kasih buat rekan kita Gas & Boss Bagus sekali permintaannya Sesuai dengan tema tutorial kita kali ini Oke rekan dan adik-adik semua Pada video yang lalu Kita telah modifikasi power supply bekas komputer ini Dan disini telah saya susun posisi alat-alatnya Disini untuk lampu indikator Untuk protect Ini lampu standby nya Disini untuk alat ukurnya Full meter dan arus ini disini ada potensi variable dan disini ada terminalnya Untuk terminal power supply output Dan disamping ini juga sudah saya buatkan 2 suite Ada pun suite ini digunakan untuk proteksi Apabila kita ingin menggunakan alat ini dengan menggunakan proteksi Dan yang di sebelah sini suite digunakan apabila kita menggunakan alat ini tanpa non-proteksi Oke Dekarakanku dan adik-adik semua Sebelum kita Mengetahui atau Saya jelaskan Pimpin berapa yang harus dimodifikasi Akan saya dahulukan Bagaimana cara menggunakan Alat ini Ada pun cara menggunakan Modifikasi power supply yang kalau kita buat ini Disini ada suite Dua suite Yang ini untuk proteksi Dan Yang ini untuk non-proteksi Disini juga sudah saya buat petunjuk penggunaan Disini ini Tanda on Disini off Jadi apabila kita posisikan disini Berarti on Dan apabila kita posisikan disini Berarti posisi off Begitu juga untuk yang non-proteksinya Apabila kita Menggunakan alat ini Dengan menggunakan proteksi Suite yang harus kita Perhatikan yaitu Untuk Bagian proteksi Untuk bagian proteksi Apabila kita ingin menggunakan ini Untuk Dengan menggunakan alat ini Kita membutuhkan proteksi Suite ini harus kita posisikan Posisi on Sedangkan Untuk suite yang ini Kita posisikan pada posisi on Off Dan begitu juga sebaliknya Apabila kita ingin menggunakan Alat ini Dengan non-proteksi Atau tanpa proteksi Posisinya Harus kita on Seperti ini Dan Yang ini Kita posisikan pada posisi off Oke Oke rekan-rekan dan adik semua Akan kita Puji coba Alat ini Apakah Bisa memproteksi Atau tidak Kita posisikan seperti ini Dahulu Kita menggunakan Resistor Kapur Seperti ini Untuk Alat bantunya Dan kita Nyalakan dahulu Power supply ini Seperti ini Ini kita posisikan juga Seperti ini Ini bagian Masanya Dan ini untuk Menjamparkannya Oke Untuk yang pertama Akan kita Puji coba Seperti biasa Untuk Menggunakan Alat ini Kita gunakan Dengan Saplar proteksi Berarti Kita Switch ini Kita posisikan pada Posisi on Seperti ini Dan power supply ini Menyala Serta Lampu Indikator Protect ini Menyala Juga alat ukur ini Menyala Dan apabila Ini Power supply ini Kita hubungkan singkat Seperti ini Nanti Lampu Indikator Protect ini Akan padam Itu artinya Alat ini Memproteksi Seperti ini Dan juga Kita menggunakan Alat ukuri Sebagai indikator Seperti ini Kita hubungkan Singkat Satu Dua Tiga Alat ini Secara otomatis Memproteksi Sehingga Alat ini Lebih aman Dan Dengan dibuktikan Lampu Indikator ini Padam Juga Alat ukur ini Padam Kita ulangi Seperti ini Kita matikan dahulu Apabila kita ingin Mengaktifkannya kembali Kita matikan dahulu Seperti ini Kemudian kita Nyalakan kembali Kita uji coba Satu kali lagi Satu Dua Tiga Alat ini Memproteksi Untuk Menguji coba Alat ini Apa Dengan Tanpa Proteksi Posisinya Seperti yang saya jelaskan Tadi Yang ini Kita posisikan Pada posisi Off Dan ini Kita posisikan Pada Kondisi On Seperti InSuite ini Dan Powernya Menyala Kemudian kita tes Apakah Alat ini Memproteksi Seperti tadi Atau tidak Seperti ini Perhatikan lampu indikator Alat ukur ini Juga Alat ukur ini Seperti ini Satu Kita Konsulikan Satu Dua Tiga Ternyata Alat ini Tidak memproteksi Dengan Lampu indikator Ini Masih menyala Juga Alat ukur ini Menyala kembali Dan tegangannya Di sini 48 Dan Anda Perhatikan juga Tegangan bisa Di sini Nantinya Maaf Saya Seperti ini Anda Lihat Alat ukur ini Apabila Ini kita Hubungan sikat Tegangannya Masih ada Alat ini pun Tidak Memproteksi Seperti ini Nah Tegangannya Tidak turun Maksudnya Tidak Tidak Hilang Tidak Padang Juga lampu ini Ini tandanya Alat ini Alat proteksinya Sudah kita Non aktifkan Kita ulangi Sekali lagi Seperti ini Kita perhatikan Satu Dua Tiga Ternyata Ternyata Alat ini Berfungsi Dapat Berfungsi Menurut Kehendak kita Atau Alat ini Mau kita Buat Dengan Menggunakan Alat ini Dapat kita Pakai Dengan menggunakan Proteksi Atau Tidak Proteksi Oke Tereka Adik-adik semua Sudah kita Uji coba Sekarang Akan kita Maksud saya Kita Bongkar Kembali Dan Pin-pin Berapa Yang harus kita Modifikasi Agar supaya Alat ini Dapat berfungsi Dua Bisa Proteksi Dan Non proteksi Tentu saja Kita siapkan Dua sulit Seperti ini Kemudian kita Bongkar Tombol Mungkin sudah Terlihat Sebelum kita Memulai Sebelum kita Memodifikasi Alat ini Agar bisa Non proteksi Sebaiknya Anda Tonton dulu Video Pembuatan Alat ini Untuk Yang telah Bergabung Tentu saja Maksud saya Untuk Yang telah Menonton Tutorial Tutorial kami Sebelumnya Tentu saja Memodifikasi Ini Tinggal Satu langkah Lagi Tetapi Untuk Yang baru Bergabung Dan baru Menonton Video Tutorial Ini Tentu saja Kebingungan Ini Alang apa Alangkah Baiknya Tonton dulu Video kami Sebelumnya Yaitu Modifikasi Power Supply Bagian Kedua Dan Modifikasi Power Supply Bagian Keempat Karena pada Video itu Sudah Saya jelaskan Bagaimana Posisi Pin-pin Atau Kaki-kaki Yang dimodifikasi Pada Video yang lalu Kita telah Memodifikasi Power Supply Ini Yaitu Pada Pin 1 Dari IC PWM Pin 5 Pada IC Comparator Dan Untuk Sekarang Yang harus Kita Modifikasikan Yaitu Terletak Pada Seperti ini Terletak Pada Pin 4 Terletak Pada Pin 4 Dari IC PWM Ini 7500 Cara Menghitung Pin 4 Seperti ini Disini ada Tanda Disini juga ada Lingkaran Kemudian kita hitung Kaki Pinnya 1 2 3 4 Pin 4 Ini Kita Hubungkan ke Saklar Seperti ini Dan Kita hubungkan Ke Kaki Grownnya Yaitu Kaki berapa Ini kaki Grownnya 1 2 Saya ulangi 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Pada Kaki 7 Kaki 7 Ini Adalah Masah Dari IC PWM Ini Atau Grownnya Jadi Cukup Kita Hubung Singkatkan Antara Pin 4 Dengan Pin 7 IC PWM Ini Untuk Membuat Dia Bisa Protect Dan Non Protect Harus Kita Kita Menggunakan Suite Ini Seperti Ini Sangat Mudah Begini Begitu Saja Rekar Rekar Rekanku Adik Adik Semua Juga Untuk Gas Can Boss Sangat Mudah Sekali Apabila Kita Telah Menonton Video Video Kami Sebelumnya Untuk Membuat Alat Ini Bisa Protect Dan Non Protect Saja Rekar Rekan Dan Adik Semua Apabila Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Tolong Dibagikan Video Ini Kepada Rekar Rekan Yang Lain Karena Mereka Juga Perlu Maksud Kami Agar Mereka Dapat Mengambil Manfaat Dari Tutorial Tutorial Yang Kami Buat Untuk Rekan Anda Anda Semua Kalaupun Ada Kesalahan Dalam Saya Membawakan Tutorial Ini Baik Ucapan Atau Menyebutkan Nama Nama Alat Ataupun Istilah Dalam Elektronikanya Saya Tak Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Pada Tutorial Selanjutnya Salam Selalu Dari Kami Channel Elektronika Teori Praktik